Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya sudah membuat tutorial yaitu cara menghapus file sampah di HP Android. Dan waktu itu, cara yang dilakukan adalah dengan menghapus satu persatu file sampah yang ada di HP. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali untuk menghapus file sampah di HP, tetapi menggunakan cara yang praktis, yaitu menggunakan aplikasi. Dan untuk melihat tingkat keberhasilannya, di sini akan saya buktikan kepada kalian. Oke, langsung saja simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Aplikasi yang akan saya coba yaitu aplikasi pembersih ponsel. Ya, ini sudah di-download lebih dari 50 juta ya, dengan rating 4,7, jadi lumayan tinggi. Akan kita buktikan, apakah dia bisa menghapus file sampah? Sebelumnya, akan kita lihat dulu untuk file yang ada di HP saya ini. Nah, di sini untuk penyimpanan di HP saya ini totalnya 128GB, dan sudah digunakan sebanyak 78,1GB. Nah, tentunya ini sudah termasuk file sampah dan juga file penting ya. Sekarang kita screenshot dulu. Oke, sekarang kita keluar. Kemudian sekarang kita download dan kita buka untuk aplikasi pembersih ponsel. Oke, kita install. Ukurannya ini kecil ya, hanya 9,29MB. Oke, kemudian sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian lanjutkan. Kemudian kita pilih pembersih sampah. Oke, di sini akan ada permintaan perizinan. Berikutnya kita izinkan aplikasi untuk mengakses data penggunaan. Oke, ini dia, Pond Cleaner. Kemudian kita izinkan. Tunggu beberapa saat untuk pendeteksian file sampah. Oke, sudah selesai. Berikutnya di sini akan ditampilkan daftar sampah yang ada di HP kita ini. Di sini untuk file charge yaitu 2,4GB. Kemudian data charge aplikasi 3,20GB. Kemudian di sini ada data APK yang sudah digunakan. Di sini akan ditampilkan semua daftar APK yang telah kita download. Dan biasanya kalau APK yang sudah kita download dan sudah di install, tentu saja tidak akan digunakan lagi. Jadi sebaiknya dihapus saja ya. Kita checklist semuanya. Ya terserah sih, kalau misalnya kalian memang data ini dipakai ya nggak usah di checklist ya. Kalau misalnya sudah nggak dipakai lagi, lebih baik di checklist dan dibuang. Daripada memenuhi ruang penyimpanan. Oke, jika sudah. Kemudian sekarang kita pilih bersihkan. Tunggu beberapa saat untuk proses penghapusan file sampah dan juga file APK yang tidak digunakan sedang berlangsung. Oke, sudah selesai. Selain menghapus file sampah dan juga file yang tidak digunakan, di sini pun kita diberikan pilihan untuk menghapus file yang berukuran besar. Tapi ya kita lewati saja ya. Kalau kalian melakukannya juga boleh. Sekarang kita periksa lagi untuk penyimpanan yang ada di HP ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah data ruang penyimpanan terbaru. Untuk ruang internal yang saya gunakan adalah 76 GB. Ini setelah dihapus untuk file sampahnya. Kemudian sebelum dihapus tadi 78,1 GB sudah digunakan. Jadi file sampah yang sudah dihapus adalah 2,1 GB. Nah, lumayan sekali ya. Itu menggunakan aplikasi. Jadi dengan menggunakan aplikasi tadi, saya sudah berhasil menghapus file sampah sebesar 2,1 GB. Baik, ya sebenarnya lumayan ya. Walaupun memang tidak sebagus dengan menggunakan yang cara manual. Oke teman-teman, itu dia video cara untuk menghapus file sampah dengan menggunakan aplikasi. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.